Intro Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu, apa kabarnya? Sehat kan? Ya, hari ini 14 Juni 2020, IHNPE kita masih berlangsung di rumah kita masing-masing. Kakak mau ajak kita untuk mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita Alkitab, alat tulis, untuk kita bersama-sama beribadah. Selamat beribadah adik-adik! Adik-adik, memulai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13. Kami puji dengan ria, kita nyanyi sambil berdiri. Kami puji dengan ria, kita Allah yang besar. Bagai bunga terima siap, hati tak dipunakan. Assalamual akan jangan lupa today. Kau tahu sadar meneritkan kuat bangna, kuat amanya. Suho bersuka yang abadi, di sinarmu tanyalah. Semuanya yang kau cipta Mengantulkan sinarmu Para malat atas surya Naikan puji bagimu Padang hutan dan samudera Bukit dulu Kau nama markas Satu bergabir Mengajak kami pun serta Adik-adik Kita mau mendoakan ibadah kita pada pagi hari ini Kakak ajak untuk kita melipat tangan Kita tutup mata Tundukkan kepala Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari minggu ini Kami boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah hari minggu pelayanan anak Meskipun masih tetap di rumah kami masing-masing Tetapi kami boleh bersuka cita Untuk menerima firmanmu Tuhan Tuhan Pimpin kami Dalam ibadah ini Dari awal Pertengahan Hingga akhir Biarlah roh kudusmu Yang ada pada diri kami masing-masing Boleh mengajak kami Untuk bernyanyi Bersama-sama Dan bersuka cita bersama Di dalam ibadah ini Kami serahkan ibadah hari ini Hanya ke dalam tangan pengasihanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Ya adik-adik Disiapkan Alkitabnya Karena Kita akan membaca Masmur Hari ini Masmur terambil dari Masmur pasal 103 Ayat yang pertama Sampai ayatnya yang kedua Masmur pasal 103 Ayatnya yang pertama Dan ayatnya yang kedua Dari Daud Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Pujilah namanya yang kudus Hai Segenap Batinku Pujilah Tuhan Hai Jiwaku Dan janganlah lupakan Segala kebaikannya Demikianlah pembacaan Masmur Minggu ini Adik-adik Kakak ajak untuk kita Sama-sama memuji Tuhan kembali Kali ini Kita akan menyanyikan Hidung ceria nomor 184 Dengan judul Bermacam-macam Anak Bermacam-macam Anak Sekurang-kurang Dan ayatnya Sama-sama Tentu-tentu 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 Sama-sama Tentu-tentu 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 selamat pagi adik-adik selamat hari minggu apa kabar adik-adik tentunya adik-adik sehat selalu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab kita satu dalam doa Tuhan Yesus yang baik sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kaida untuk adik-adik layan bimbinglah Kaida dalam menyampaikan firman tersebut agar firman yang adik-adik dengar dapat dimengerti dan dipahami isi dari firman tersebut amin bacaan kita pada impa minggu ini diambil dari kitab perjanjian lama yaitu dari kitab perjanjian 31 ayat 43 sampai 50 perjanjian antara Yaakub dan Laban lalu Laban menjawab Yaakub perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak laki-laki ini cucuku dan ternak ini ternakku bahkan segala yang kau lihat disini adalah milikku jadi apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anak anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau kemudian Yaakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tubuh selanjutnya berkatalah Yaakub kepada sanak saudaranya kumpulkanlah batu maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan lalu makanlah mereka disana di dekat timbunan itu Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta tetapi Yaakub menamainya Galet lalu kata Laban timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Misbah sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau demikianlah firman Tuhan setelah kita membaca firman Tuhan adik-adik bisa lihat tayangan tersebut lalu Laban menjawab Yaakub perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku jadi apakah yang dapatku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau kemudian Yaakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu selanjutnya berkatalah Yaakub kepada sanak saudaranya kumpulkanlah batu maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta tetapi Yaakub menamainya Galet lalu kata Laban timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Misbah sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan adik-adik setelah adik-adik melihat cerita atau video tersebut siapa saja kah toko yang di dalam cerita tersebut adik-adik iya betul dalam cerita itu yaitu Bapak Yaakub dan Bapak Laban Bapak Laban pernah berpikir Yaakub akan mengambil orang-orang yang dikasihnya yakni anak-anak dan cucu-cucunya pada waktu itu memang Yaakub dan keluarganya telah meninggalkan Laban untuk kembali kekanaan tujuh hari Laban mencari Yaakub dan rombongannya baru bertemu Yaakub dan Laban kemudian mengikat perjanjian dengan Tuhan sebagai saksi mereka mereka berdua berjanji agar orang-orang yang mereka kasih akan terus berbahagia adik-adik di dalam perjanjian antara Yaakub dan Laban mereka mengambil batu dan membuat timbunan kemudian Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta sedangkan Yaakub menamainya Galet dan Mishwa Allah juga yang menjadi saksi antara Laban dan Yaakub adik-adik Laban kemudian menyerahkan urusan membahagiakan anak dan cucinya kepada Yaakub ada seorang anak berbadan besar kuat dan gagah namanya Samson Samson juga seorang yang galak namun sifat galaknya dilakukan dalam rangka melindungi teman-temannya Samson suka berkelahi hanya untuk membela teman-temannya dia seorang yang setiap kawan sungguh sayang pada suatu hari ia jatuh sakit dia tidak bisa berjalan apalagi bermain Samson menjadi sangat sedih karena tidak bisa terus bersama-sama dengan teman-temannya lagi kalau teman-temannya datang mereka hanya duduk bersama dan itu pun hanya sebentar karena mereka lebih suka bermain di luar pada saat yang demikian datang seorang anak baru di lingkungan mereka anak itu baru saja pindah dari situ namanya Dilan seorang yang ceria dan baik hati dengan segera semua teman-teman Samson berteman akrab dengan Dilan hati Samson semakin sedih adik-adik ia berpikir bahwa ia sudah ditinggalkan Samson menjadi marah karena dia juga berpikir bahwa Dilan telah mengambil semua teman-teman yang disayanginya selama ini Samson semakin marah karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk memperoleh teman-temannya lagi ibunya yang melihat kegusaran Samson kemudian mengajaknya berdoa nah adik-adik di dalam doa ibu Samson ada kalimat yang membuat Samson tersadar kalau ikut berdoa yang sama doa ibunya adalah Tuhan mereka adalah teman-teman Samson dan selama ini Samson telah mengasih mereka dengan sangat baik kalau sekarang mereka juga berteman dengan Dilan dan berbahagia biarlah Tuhan menolong Dilan supaya bisa mengasih mereka seperti Samson pernah mengasih mereka selama ini amin demikianlah adik-adik doa Samson bersama dengan ibunya yang membuat hati Samson tergugah dan sadar bahwa tidak tidak hanya Tidak hanya Samson saja yang bisa mengasih teman-teman Dilan pun juga bisa mengasih teman-teman kemudian kita adik-adik caranya adalah dengan mengasihi dan tidak boleh egois supaya orang yang kita sayang tetap berbahagia seperti Samson yang sayang kepada teman-temannya kemudian datang teman Samson yang baru Dilan Dilan sama seperti dengan Samson mengasihi teman-temannya itu adalah adik-adik contoh bagi kita supaya untuk tidak egois dan untuk tetap menyayangi teman-teman kita ataupun siapa saja dan kita tidak boleh memilih teman-teman karena itu adalah contoh yang tidak baik untuk aktivitasnya adik-adik adik-adik bisa membuat kartu sayang semua sebagai bentuk kompemen adik-adik contohnya adik-adik nanti di dalam kartu tersebut adik-adik bisa menulis kartu sayang sayang mama sayang papa sayang kakak sayang adik terlebih-lebih adik-adik sayang kepada Tuhan Yesus kakida tunggu ya adik-adik terima kasih adik-adik setelah kita mendengarkan firman Tuhan kita akan berdoa lipat tangan tutup mata terima kasih Tuhan Yesus yang telah memimbing kakida dalam menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semoga apa yang kakida sampaikan kepada adik-adik dapat dimengerti dan dipahami oleh adik-adik layan terima kasih Tuhan Yesus Kristus amin adik-adik telah mendengarkan firman minggu ini sehat selalu adik-adik salam kasih Yesus Kristus sampai bertemu kembali adik-adik adik-adik untuk persembahan minggu ini adik-adik bisa gabung dengan persembahan papa mama dan bisa ditransfer kepada nomor rekening yang tertera pada layar Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan keluarga terima kasih Halo teman-teman nama saya Mekal Tumibowo saya dari jemaat GPB Emanuel Depok Indonesia sekarang sudah terpapar virus corona kita juga dibuat takut dan khawatir kita juga tidak boleh keluar rumah bermain pergi sekolah percaya deh virus corona itu berbahaya banget ini penting buat kita tapi kita tidak boleh takut karena kita ada Tuhan yang memberkati kita Tuhan Yesus memberkati Hai kawan-kawan nama aku Erin Marat Matasianturi dari Jemaat Maturi Jambi sudah hampir dua bulan ini kita tidak bisa ke sekolah harus belajar di rumah memang tidak enak sih karena tidak bisa bertemu teman-teman percayalah ini demi kebaikan kita tetap semangat belajar ya walaupun di rumah Tuhan Yesus memberkati Halo teman-teman nama aku Cais aku dari Jemaat GPB Anugra Jakarta rasanya tidak enak ya di situasi seperti ini karena sekarang kita harus lebih sering di dalam rumah agar tetap sehat yuk mari rajin mencuci tangan rajin mandi makan makanan yang bergizi dan tidak main di luar rumah aku tahu pasti kalian bisa melakukan itu semangat ya teman-teman Tuhan Yesus nomor kami bila kita terima 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 Halo teman-teman, nama aku Leticia Dari jemaah TPIB Manuela Bekasi Sedih deh ngeliat orang-orang yang terkena Dampak virus corona Termasuk kita Tapi ada baiknya Kita bisa bermain dan belajar Di rumah bersama Mama dan Papa Aku berdoa semoga virus Virus corona ini bisa hilang Adik-adik Harus yakin dan percaya Bahwa hanya Allah yang melindungi kita Terima kasih Selamat kali minggu Tuhan Yesus memberkati Nadi sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus Kami sudah selesai Ya Tuhan Dukati teman-teman Agar rajin Ya Tuhan Dan kakak-kakak Agar bisa membuat materi Yang baik lagi Untuk kami Ya Tuhan Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Shalom Tuhan Yesus memberkati Selalu diberkati Dan diberi kesehatan Tuhan Yesus memberkati Semangat Adik-adik Kita akan memuji dan membeliakan nama Tuhan kembali Kali ini Kita akan menyanyikan Kidung ceria nomor 280 Dengan judul Tiap waktu Tiap jam Yesus dengar doaku Siap malam terjemur Yesus dengar doaku Ya Adik-adik Ibadah kita Sudah selesai Untuk mengakhirinya Kita mau berdoa kepada Tuhan Untuk bersyukur Untuk apa Yang sudah kita dengarkan Lewat firman Cerita Dan aktivitas hari ini Kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Untuk penyertaanmu Di dalam ibadah hari ini Terima kasih juga Tuhan Untuk firmanmu Yang sudah kami dengar Biarlah Firman itu Boleh kami lakukan Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Tuhan Terima kasih juga Untuk minggu Yang sudah kami lewati kemarin Biarlah Di minggu yang akan datang Engkau tetap menyertai kami Dan kami boleh bersuka cita Untuk penyertaanmu Tuhan Tuhan Sekarang kami akan Melakukan aktivitas kami Masing-masing Pimpin dan sertai kami Tuhan Biarlah penyertaanmu saja Yang tetap ada Bersama-sama dengan kami Di dalam nama Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Dan Juru Selamat kami yang hidup Kami sudah berdoa Amin Ya adik-adik Ibadah kita Sudah selesai Jangan lupa Untuk selalu Melakukan apa Yang firman Tuhan Ajarkan kepada kita Rajin berdoa Dan selalu mengucap syukur Dalam segala hal Satu lagi pesan kakak Eh ada dua deh Yang pertama Selalu Dengar-dengaran Nasihat Papah Mama Yang kedua Selalu Hidup sehat Dengan cara Makan-makanan bergizi Rajin berolahraga Dan juga Menjaga kebersihan Itu saja Pesan dari kakak Sampai ketemu Di minggu yang akan datang Tuhan Yesus berkati Selamat hari minggu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati